Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpharimeng Oke nih teman-teman, jadi sebenarnya hal ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi kalau kalian yang sedang mengalami lupa password atau lupa kertas sandi di akun Encore nah jadi kalau kalian mengalami hal yang sama seperti saya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke, nah jadi caranya itu cukup simpel, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi Encorenya nah kita buka teman-teman ya, nah kalau kalian bisa masuk ke tampilan seperti ini kalian sebenarnya bisa masuk menggunakan akun Google atau menggunakan email dengan cara mendaftar ulang nah tapi kalau kalian gak rela dengan akun kalian yang lama, jadi kalian tuh berusaha untuk biar akun kalian tuh kembali teman-teman ya nah kalian tinggal pilih aja di bagian pocok kanan atas, nah disini kan ada tulisan masuk tuh ya atau tombol masuk ini bisa kalian klik nah kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini kalian bisa pilih aja kalau kalian tuh pengen login secara manual ya, menggunakan email dan password tapi masalahnya itu kita lupa password teman-teman ya nah kalian tinggal klik aja disini lupa kata sandi teman-teman ya nah ini tuh bisa kalian gunain meskipun kalian tuh download dulu itu daftarnya menggunakan akun Facebook, Google, ataupun Apple teman-teman ya nah tinggal kita klik aja lupa kata sandi buat ulang nah syaratnya itu kalian harus memasukkan email teman-teman ya email yang pernah kalian daftarkan ke akun Encore seperti ini nah kalau memang sudah tinggal kalian klik aja disini kirim teman-teman ya nah disini ada tulisan terima kasih kalau ada akun tumbal needs di sistem kami kamu akan menerima email dalam beberapa saat kalau tidak menerima email hubungi kami di help.encore.fm teman-teman ya nah disini ada email dari tim Encore resetting your Encore password tinggal kita klik aja disini nah kita lihat dari teman-teman ya isi dari emailnya itu apa jadi isi emailnya itu ada sebuah link nah ini tinggal kita klik aja teman-teman ya nah kemudian tinggal kita buka aja menggunakan browser yang kita punya teman-teman ya nah kalau saya sih pengen pakai Chrome jadi langsung aja saya klik disini pakai Chrome nah tinggal kita tungguin ya teman-teman ya nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini tinggal kalian masukin aja password kalian teman-teman ya nah kolom pertama itu kalian masukin password kalian yang baru kemudian bawahnya itu kalian ulangi lagi password kalian yang ada di atasnya ini oke nah langsung aja disini saya mau coba teman-teman ya nah kalau sudah kalian masukin disini apa password kalian langsung aja kalian klik disini reset password teman-teman ya nah kalau emang sudah muncul your password has been safe you can know you can know login with it nah kalian bisa login menggunakan password yang telah kalian ubah barusan teman-teman ya nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalau kalian masih pinggan boleh komen di kolom komentar oke oke teman-teman gede aja tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye see you on next video selamat menikmati